Intro Halo Skolamate, selamat datang kembali lagi Selamat datang kembali lagi guys Apakah kalian terluka aku? Saya pikir saya terluka kalian Jadi ya kita kembali lagi di video menarik kali ini Bahasa Inggris, English Literasi Ya with me the one and only Kakeni Spesial hari ini kita bakal bahas Author's False Idea Setelah sebelumnya mungkin kalian lihat video-video lainnya Main idea, atau stated detail, unstated detail, lot of things Sekarang saatnya Author's False Idea Oke, ngomongin tentang false idea Ide yang salah, what does it even mean? Ide yang salah, jadi gini guys Oke, once upon a time si penulis Bangun dari tempat tidurnya Oke, he woke up from the bed Ya, and then dia berpikir Hmm, kayaknya asik nih Asik untuk apa? Untuk menyisipkan sesuatu yang salah Dan berbeda dalam teksnya Ya, so he deliberately Dengan sengaja Put a false idea A wrong error Irrelevant sentence Di dalam teksnya guys Dan akhirnya kita ketika mengerjakan Kayak, what is that? Gak nyambung There's something wrong with this Nah, itu adalah kerjaan si penulis Jadi bayangin si penulisnya bikin teks Tapi sengaja ditaruh sesuatu yang salah Kalau di Indonesia mungkin ini kayak kalimat sumbang guys Ya, jadi basically kalian diminta mencari kalimat yang tidak padu padan letaknya Tidak padu padan secara konteksnya Dan dia ternyata ada di dalam teksnya Oke, so ya kita akan mencari tahu gimana caranya mencari false idea dalam teks Sebenarnya it's quite easy guys ya Secara definisi kalimat yang false idea Pastilah kalimat yang irrational atau irrelevant Jadi dia gak make sense Ya, atau dia gak nyambung We'll talk about that later And then contoh pertanyaannya Which of the following is the author's false idea? Mencari mana yang salah? Mana yang ngaco? Mana yang sus? Mencurigakan gitu ya Nah, cara jawabnya tentu saja Kita bisa mencari kata kuncinya Lihat ke dalam teks ya Atau mungkin kita bisa baca kalimatnya Setiap opsinya Cari satu yang gak rasional Cari satu yang irrational atau irrelevant Eliminasi yang rasional Eliminasi yang relevan Oke? Nah, karena tugas kita hanya mencari satu kalimat yang gak make sense Harusnya sih ini super duper easy Iya gak sih? Kayak misalnya ada sebuah kalimat Saya melihat jeruk Warnanya Pink Nah, ini udah Jeruk warna pink I don't think there's a pink Orange Namanya aja orange ya Terus ada yang pink kayak gak make sense Terus saya Minum kopi Hitam Ya, tubruk Tanpa gula Ya, tanpa gula Rasanya Manis Nah, ini gak make sense guys Kopi Hitam Tubruk Tanpa gula Manis How can it be? Ya gak? Nah, yang kayak gitu-gitu guys Ya, yang gak make sense Saya melihat kucing Ada sayapnya Gak make sense ya Saya melihat Kak Kenny Jahat gak mungkin Karena saya orang yang baik ya guys So, ya Nah Trivia of the day At some point Soal-soal yang kayak gini guys Kita tuh gak perlu baca teks Percaya gak kita gak perlu baca teks Asal kita udah tau maknanya Dari setiap opsi Sebenernya gak perlu baca teks Let's prove it Kita buktikan Oke, ini ada teks panjang ya Dari sini sampai sini Dan FYI Setiap opsi itu Mewakili satu kalimat Yang ada dalam teks Jadi kalau kalian nyari Opsi yang gak ada dalam teks Gak mungkin It is impossible Mission impossible guys Gak mungkin sama sekali Karena setiap opsi Pasti ada di teks Kalimat pertama Itu adalah opsi A In Montana Wyoming Cowboys life is harder Blah 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 Oke Lalu yang kedua During the spring and fall roundups Ada juga So, basically Setiap opsi ini guys Ada di dalam teks Kalau nyari Yang mana yang gak ada Gak mungkin Ada semua Jadi si penulis tuh Sengaja bikin teks utuh Lengkap Tapi satu kalimatnya salah Nah, dari semua opsi ini Yang salah tuh yang mana Marki cek Mari kita Cek Yang D Delta Kok Delta kak? Loh, let's kita lihat aja langsung Coba kali kita baca In the winter Di musim dingin Seperti di musim semi Dan musim gugur Cowboy has a lot to do Banyak kerjaan Tapi Tapi kan kontras guys Kontras kan biasanya berlawanan Kalau ini positif Ini negatif kan Nah, tapi The severe weather Cuaca yang buruk Membuat kerjaannya Very easy Wait a minute Cuaca yang buruk Kerjaan lebih mudah Kayak How? Cuacanya severe Ada kata But Tapi disini easy Yang namanya cuaca buruk Pasti kerjaan lebih susah Ya gak sih guys Bayangin kalian adalah Ojek Ya Ojek online misalnya Terus kalian harus kerja Di musim hujan Pasti lebih susah Kayaknya Most of people Kalau kerja di musim hujan Atau cuaca yang buruk Badai, banjir Kayaknya lebih susah Ya deh hidupnya Oke Kalau misalnya kita Jadi pemain bola Terus tiba-tiba Hujan, salju, badai, petir, angin Apakah lebih mudah Main bola? I don't think so Jadi ini gak make sense Ya Harusnya very easy-nya Diganti dengan very hard Ya Gitu Sementara opsi A Gak masalah Dimontanen Wyoming Cowboy life Lebih susah Di musim dingin Bener lah Namanya juga salju Berat jalannya And then during the spring and fall Semua musim gugur Dan musim semi Cowboy bekerja lebih lama Ya iya kan cerah di luar Kan terang kan Gak ada salju Jadi kerjanya lebih lama Wajar Kayak kalian di rumah Jemur pakaian Kalau lagi panas Pasti lebih lama kan Gitu Dibandingkan musim hujan Lalu bulan Juli dan Agustus Cuma sedikit kerjaannya Cowboy Makanya mereka bisa rodeo Favorit rekreasi Ya iyalah Kalau lagi musim panas Lagi sedikit kerjaan Maka kita enaknya apa? Chill Santai Kayak misalnya Sabtu dan Minggu Chill aja guys Santai Gak ada kerjaan soalnya Gak ada PR Gak tau Kayaknya ada sih PR Kayak yang terakhir Dia kerja Sering kerja di musim dingin Ya gak apa-apa Kerja sih bisa Cuma masalahnya lebih berat aja So ya Jawabannya yang dia Mari kejut Mari kita lanjut Oke Sekali lagi diingatkan Kalian harus cari Jawaban yang illogical Yang doesn't make any sense Kayak What is that? What does it mean? And then irrelevant Gak nyambung Doesn't match with the surrounding sentence Jadi gak cocok sama kalimat sebelum Sama setelahnya Atau sesuatu yang out of context Kayak tadi Misalnya ngomongin jeruk 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 Tiba-tiba kerbau Kayak why? Lagi ngomongin jeruk Tiba-tiba kerbau ya Gak make sense Jadi kita Bisa anulir Jawaban-jawaban yang kayak gitu Nah khusus yang illogical Kalian itu bisa langsung directly Tanpa baca teks ya Karena kita tinggal cari aja Yang gak make sense Oke soal terakhir guys Kita coba Which of the following Obviously shows the author's false idea As you see Disini Ini adalah contoh soal yang Irrelevant Kenapa? Mari kita cek Disini dibilang expensive Tapi disininya low cost solutions Gak nyamung dong Karena kalau kita baca ya Filtrasi atau saringan Telah menjadi Most pervert choice Telah menjadi pilihan Meskipun dia mahal Dia mahal guys Tapi low cost Gimana? Dia mahal Tapi low cost Mahal tapi murah Gimana? Kayak bilang sama orang Kamu tuh baik banget Tapi kamu jahat Kayak What does it mean? Baik tapi jahat Kamu tuh ganteng banget Tapi kamu jelek What? What does it mean? Dia gak jelas Jadi maunya apa ya Jawabannya adalah yang Nah ini adalah contoh soal yang Irrelevant Oke so Ya I think that's all for today guys Kita udah bahas tentang false idea Jadi bayangin betapa kejamnya si penulis Bikin satu opsi yang Ternyata salah Tapi ya justru itu Mengasah critical thinking kita ya guys Tinggal dilihat Cari yang gak make sense Maka Kalian bisa langsung menganulirnya So thank you very much Kita ketemu lagi di video-video lainnya Jangan lupa Cek-cek video juga Yang lain Ikuti live classnya Coba fitur-fitur kita And thank you Adios Hasta la vista Bye Sub indo by broth3rmax